Tembok sebuah minimarket di Lebak, Banten, Jebol akibat terjangan air hujan. Barang dagangan yang ada di dalam minimarket tersebut kemudian tumpah keluar karena terbawa air hujan. Kejadian tersebut terjadi di Kampung Tapos, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hujan lebat yang terjadi di Kecamatan Banjarsari menjadi pemicu meluapnya saluran irigasi yang ada di belakang Indomaret. Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama mengatakan kejadian hujan terjadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, tetapi jebolnya tembok Indomaret itu terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat sebelum waktu berbuka puasa. Dirinya menjelaskan, terkait viralnya tembok di sebuah minimarket yang jebol disebabkan. Karena di belakang Indomaret tersebut, ada sebuah gorong-gorong yang menampung air dari limbah warga sekitar yang ada belakang toko. Akibat kejadian itu, banyak barang dagangan yang ada di dalam Indomaret itu hanyut terbawa air. Beberapa barang masih bisa diselamatkan. Bangunan rusak tersebut memang tempatnya disewa oleh pihak Indomaret, bangunannya milik haswanah, dan sementara toko tersebut ditutup. Feby menambahkan, setelah kejadian, pihaknya langsung meninjau ke lapangan dan melakukan pembersihan. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, semua pegawai yang ada di dalam toko selamat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!